Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Semoga selalu dalam keadaan saya polafiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar tematik Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Selamat menikmati Siraat al-adhin an-an-an-ta-alaihim Wara ilmagzubi alayhim Wara ilmagzubi alayhim Wala abdallin Radit بالlahi rab-a Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiya warasula Rambi zidani ilmah Warazukani fahmah Wajjalni min abadika al-salihin Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah dengan benar Nah, sekarang kita akan membahas pola lantai tari Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pola lantai Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pola lantai lagi agar lebih mantap Nah, pola lantai merupakan teknik penguasaan panggung seorang penari Ada beberapa macam pola lantai pada tarian Yaitu, yang pertama, pola lantai vertikal Nah, pola lantai vertikal ini, seperti ini polanya Diingat-ingat ya, sudah paham? Kalau sudah, butirnya lanjutkan Pola lantai yang kedua, yaitu pola lantai horizontal Nah, seperti ini polanya, mendatar Diingat-ingat ya Yang ketiga, pola lantai diagonal Nah, pola lantai diagonal seperti ini Lanjut Yang keempat, pola lantai melingkar Nah, pola lantai melingkar ini, melingkar seperti ini Polanya ya Sudah, sudah paham? Kita lanjutkan Yang kelima, pola lantai persegi Nah, kalau persegi seperti ini Seperti ini polanya ya Kita lanjutkan Yang keenam, pola lantai zigzag Nah, kalau zigzag seperti ini Sret, sret, sret Nah, karena berbentuk zigzag ya Lanjut Yang ketujuh, pola lantai V Nah, pola lantai V seperti ini nak Membentuk seperti huruf V Yang kedelapan, pola lantai lengkungan Nah, seperti ini nak Pola lantai ini melengkung Seperti ini ya Nah, beberapa contoh pola lantai adalah sebagai berikut Nah, kalau pada tarian Nah, seperti ini nak Ini kira-kira pola lantai apa ya Tadi kan sudah tahu ya Polanya seperti apa Ini pola lantai apa Ya, benar sekali Ini adalah pola lantai horizontal Peter Nah, yang kedua ini pola lantai apa nak Nah, bentuknya seperti ini nih Nah, apa Ya, benar sekali Ini adalah pola lantai lingkaran Lanjut Nah, kalau ini pola lantai apa nak Sret, 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 sret Nah, ini apa namanya Ya, tepat sekali Pola lantai zigzag Lanjut Nah, kalau ini nak Pola lantai apa nak Ada yang tahu Ya, ini adalah pola lantai horizontal Ini mendatar ya Lanjut Kalau ini pola lantai apa nak Nah, sret, sret, sret Nah, apa ini Ya, ini adalah pola lantai persegi Nah, kalau ini ya Pola lantai apa nak Membentuk seperti Nah, ini Apa pola lantai apa Ya, pola lantai V Tepat sekali Lanjut Nah, sekarang yang ini ya Yang kiri dulu ya Ini pola lantai apa Ini yang butuhnya tunjuk Ya, pola lantai lingkaran Kalau ini nak Yang butuhnya tunjuk Perhatikan ini pola lantai apa Ya, vertikal Karena Nah, seperti ini bentuknya Karena vertikal itu memanjang Nah, kalau ini nak Pola lantai apa ini Nah, seperti ini Apa? Ya, betul Pola lantai lingkaran Karena ini melengkung nak Bentuknya Perhatikan ini Formasinya seperti ini Jadi, pola lantai lingkaran Sudah paham? Sudah Oke Nah, sekian Pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Sebelum kita Mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa Terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya Putriya akhiri Sampai jumpa lagi Di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi